Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi di channel Wahyu JTS Pada video kali ini, saya akan mereview aplikasi peminjaman online guys Aplikasi ini adalah aplikasi yang sangat mudah ya guys Tanpa kita harus punya jaminan untuk meminjam uang ya teman-teman Jadi, sangatlah mudah begitu ya teman-teman menggunakan aplikasi ini Oke, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa seperti biasa klik tombol subscribe-nya Like jika suka, dislike jika tidak suka Dan silahkan share ke social media teman-teman semua, terutama di Facebook Terima kasih bagian yang sudah selalu support channel Wahyu JTS ini Oke, sebelum masuk ke videonya, kita intro dulu guys Oke guys, yo what's up guys Oke, langsung saja di video ini saya akan mereview aplikasi yang bernama Polaris guys Nah, apa itu bang? Polaris bang? Nah, karena pada era... Ini saya sudah bikin untuk kesimpulannya ya teman-teman Karena pada era sekarang adalah era di mana zaman sekarang nih lagi banyak ada wabah penyakit ya teman-teman Seperti yaitu COVID ya, COVID-19 Nah, jadi mungkin teman-teman di luar sana mungkin ada yang tekanan ekonomi atau apa ya teman-teman ya Di sini saya akan membantu mengatasi tekanan ekonomi saat ini dan mendapatkan sumber daya keuangan ya teman-teman Nah, sekarang semua orang melihat app di ponsel ini namanya Polaris ya teman-teman Polaris adalah platform peminjaman online dengan izin usaha dan izin komersial yang sah dan sesuai telah berdiri sejak 2004 ya teman-teman Nah, di sini ada aplikasinya seperti ini tampilannya ya teman-teman Nah, ini saya akan jelaskan dulu sebelum masuk ke aplikasinya ya teman-teman Polaris app menyediakan aplikasi pinjaman pribadi kepada pengguna yang ditinjau dan disetujui Dan dana pinjaman dapat diperoleh dengan cepat dalam beberapa menit tanpa hipotek ya teman-teman Menjadi pengguna Polaris pada saat yang saya dapat memberi pendapatan yang sangat baik Hingga 8% pendapatan bunga sehari ya teman-teman Penerikan sangat cepat dan akan dikreditkan ke rekening bank Anda dalam 2 jam ya teman-teman Nah, ini untuk izin usaha dari aplikasi Polarisnya ini ya teman-teman Sudah sangat jelas seperti ini Sudah ada izin usahanya ya dari pemerintah Republik Indonesia Oke, seperti ini Terus ini adalah izin operasional komersial Oke, seperti ini Dan ini adalah keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Dentang pengesahan Koperasi Simpan Pinjam Oke Keluang Pinsi Indonesia ya teman-teman Oke, ini adalah lengkap Ada nomor untuk berusaha Dari pemerintah Republik Indonesia Oke Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan aplikasi Polaris ini secara detail Bagaimana ini dapat membantu kita mengatasi tekanan ekonomi Dan mendapatkan sumber daya keuangan ya teman-teman Disini saya hanya mereview buat teman-teman tetap selalu teman-teman sendiri yang bisa menilai dari aplikasi ini Karena hanya teman lah yang bisa menilai aplikasi ini seperti apa ya teman-teman Jadi tetaplah teman-teman berhati-hati dan tempatlah teman bisa mempelajari atau bisa menilai sendiri aplikasi bagaimana cara kerjanya ya teman-teman ya Oke Oke teman-teman Ini adalah proses registrasinya Sangat mudah ya teman-teman Teman-teman hanya tinggal isi nomor Masukkan kata sandi Masukkan kode verifikasi Pilih pertanyaan rahasia Anda jika Anda lupa kata sandi dan dapat mengambil kata sandi ya teman-teman Contohnya seperti ini ya teman-teman Misalnya Misal saya mau ke sudah kasih linknya untuk link daftar aplikasinya nanti saya bisa kasih di kolam deskripsi ya di video saya ini Nah seperti ini ya teman-teman contohnya Nah ini teman-teman Nah ini ini adalah link dari aplikasi ini ya nanti teman-teman bisa download langsung disini ada undo polaris sekarang Tapi ini adalah link daftarnya ya teman-teman linknya ada di kolam deskripsi yang saya berikan ya teman-teman Nah disini teman-teman seperti tadi contohnya yang saya sudah bacakan disini isi nomor kata sandi kode verifikasi dan pertanyaan rahasia Ketika teman-teman lupa password ya teman-teman jadi bisa mengisikan pertanyaan rahasia yang telah teman-teman siapkan Nah disini cuma tinggal seperti biasa masukkan nomor telepon masukkan kata sandi masukkan verifikasi dari 88ND ini ya teman-teman Terus setelah itu ini bisa kasih pertanyaan rahasia untuk mencegah ketika teman-teman lupa password bisa isi disini atau supaya tidak Orang tidak bisa login sembarang menggunakan akun teman-teman ya oke setelah itu setelah selesai teman-teman bisa langsung klik unduh polaris disini Nah disini karena saya sudah mengunduhnya saya tidak perlu mengunduh lagi klik saja unduh ya teman-teman install seperti biasa ya teman-teman Oke setelah selesai Disini saya akan jelaskan lagi bagaimana polaris nah ini seperti ini ya teman-teman Setelah teman-teman mendaftar berhasil nanti akan muncul perintah unduh ya teman-teman klik saja untuk mengunduh Terus disini saya akan tampilan memberitahukan tampilan aplikasinya seperti ini ya teman-teman Nah ini teman-teman saya akan tampilkan disini Ya ini teman-teman saya akan buka aplikasinya polaris ya teman-teman Ini langsung aja saya buka aplikasi polaris Nah seperti ini ya teman-teman aplikasinya Ya disini adalah aplikasi dari polaris seperti ini untuk interface-nya ya Ini adalah prosedur nah teman-teman bang gimana bang cara meminjamkan uang di aplikasi ini bang Nah disini ada tulisan saya ingin meminjam Nah disini adalah ini klik saja nah itu adalah untuk meminjam uang bisa disitu Nah nanti teman-teman sangatlah mudah caranya bagaimana bang caranya Nah itu tadi saya klik teman-teman tinggal mudah saja klik tulisan saya ingin meminjam ini Nah terus teman-teman ada Tulisan ini klik jumlah pinjaman mau pinjam berapa disini ya teman-teman Terus nanti teman-teman bisa pilih jangka waktunya berapa hari untuk jangka waktu pinjamannya Teman-teman bisa maksudnya mau berapa hari ya teman-teman meminjam ini Terus siklus pinjaman Kita bisa memilih 1 hari 3 hari 7 hari sampai 180 hari ya teman-teman Terus teman-teman disini bisa pilih suku bunga pinjaman Terus tujuan pinjaman untuk apa disini teman-teman bisa cari ya teman-teman Nah terus pilih alasan peminjaman untuk apa ya teman-teman Terus pendapatan disini teman-teman bisa pilih pendapatan teman-teman apa Berapa per bulan ya saat teman-teman itu misal teman-teman pendapatan berbulan kerja apa misal Sebagai guru nah itu teman-teman pendapatannya per bulannya berapa Teman-teman bisa langsung isikan misal 4 juta ya teman-teman seperti itu Disini jenis pekerjaan teman-teman bisa pilih penerima bayaran Yaitu kita dapat gaji dari mana gitu ya Wira sasta atau kita dapat dari jaji dari pemerintah atau bagaimana Disini teman-teman bisa pilih tujuan peminjaman untuk apa Setelah itu teman-teman bisa langsung aja klik lanjutkan ya teman-teman Langkah kedua teman-teman mengisi halaman informasi pinjaman nanti teman-teman akan Eh diarahkan misalnya saya tuliskan segini ya teman-teman ini segini ini hanya contoh saja ya teman-teman Teman-teman nanti bisa untuk apa contoh saja ya Klik langkah selanjutnya nah ini teman-teman setelah di langkah kedua teman-teman hanya mengisi informasi pribadi Seperti nama jenis kelamin status pernikahan email nomor ponsel kontak darurat nomor kontak Nah seperti itu teman-teman Sangat mudah ya teman-teman seperti itu terus teman-teman Ikutin saja langkah-langkah yang ada di sini ya teman-teman Nah itu di langkah kedua teman-teman hanya disuruh mengisi informasi Terus informasi pribadi ya terus selanjutnya keempat informasi pinjaman Nanti teman-teman disini akan disuruh tunggu konfirmasi atau verifikasi dari hasil peninjauan teman-teman ya Setelah teman-teman nanti lolos verifikasi ya Los verifikasi disini teman-teman nanti akan dapat uang dari teman-teman meminjam di aplikasi Polaris ini ya teman-teman Nah ini tanpa jaminan ya tanpa jaminan apapun Jadi teman-teman enggak ribet sangatlah mudah di zaman sekarang ya teman-teman Di zaman yang serba simple serba mudah ya teman-teman Jadi teman-teman harus banyak belajar dan bisa memahami di era zaman yang sangat canggih saat ini ya teman-teman Nah dana pinjaman yang terkumpul akan didunasi setelah akhir siklus pinjaman Jumlah pembayaran jumlah penggalangan dana sama dengan ditambah jumlah penggalangan dana tingkat dikali tingkat sehubungan dikali siklus Nah jika peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran Anda akan terdaftar sebagai pengguna pelaris yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat lagi mengajukan pinjaman ya teman-teman Jadi teman-teman setelah meminjam nanti akan teman-teman bisa memilih tadi siklus peminjaman itu berapa hari Oke nanti teman-teman bisa gantikan pada tanggal yang telah teman-teman tentukan Apabila teman-teman tidak mengganti dari peminjaman teman-teman itu nanti teman-teman akan dikenakan hukuman ya teman-teman Ada hukuman dari instansi tertentu ya teman-teman Oke Dengan dampak tempat debik ini saya yakin teman-teman Di bawah tetakanan ekonomi yang besar ya teman-teman Menurut saya cocok untuk teman-teman menggunakan atau mencoba aplikasi Polaris APP ini Adalah aplikasi yang bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi di jaman era pandemi saat ini ya teman-teman Buat teman-teman yang kesusahan pengen pinjam uang itu tidak tahu di mana di bank susah atau di mana di sini tempatnya sangatlah mudah ya teman-teman Teman-teman Terus 3 pendapatan ekonomi bisa didapatkan di Polaris APP ini Teman-teman bisa mendapatkan bunga tinggi setiap hari hingga 8% dari pendapatan bunga sehari Nah teman-teman juga bisa mengundang teman untuk mendapatkan hadiah Teman kemudian undang teman level rendah hingga level 9 ya teman-teman Jadi di aplikasi ini Teman-teman tuh bisa dapat reward Nah di sini ya rencana mitra perusahaan namanya ya teman-teman Nah seperti ini teman-teman Nanti teman-teman tuh bisa dapat reward Di sini ada ketika teman-teman bisa berhasil mengundang teman sebanyak 2 orang Nanti teman-teman dapat gaji sebesar 40.000 perharinya ya teman-teman Upah ini nanti terus-terus sampai 700 orang teman-teman bisa jadi presiden di sini Nanti teman-teman bisa dapat gaji perhari itu sekitar 7.600.000 ya teman-teman Jadi teman-teman dapat penghargaan dari si Polaris ini ketika teman-teman bisa meng-invite teman-teman semua Untuk bergabung di aplikasi Polaris ini ya teman-teman Nah terus ada pertanyaan bagaimana saya bisa mendapatkan 3 pendapatan ekonomi di Polaris Satu menjadi pemberi pinjaman dapatkan pendapatan bunga tinggi setiap hari hingga 8% dari pendapatan bunga sehari Ketika peminjam gagal bayar, Polaris akan memberikan kompensasi kepada pemberi pinjaman Dalam bentuk 50% dari pokok pinjaman dan pendapatan pinjaman Kedua, undang teman untuk mendapatkan hadiah Kemudian undang teman level rendah hingga teman level 9 total 9 level teman-teman harus diberi penghargaan ya teman-teman seperti ini Nah ini teman-teman bisa dapat reward dari hasil teman-teman mengundang teman ya disini Nah setelah itu pendapatan ekonomi pertama mendapatkan bunga tinggi setiap hari 8% ya dari hasil teman-teman mengundang teman Oke Terus pertanyaannya bang gimana Bagaimana jika peminjam tidak mengembalikan pinjaman Nah Polaris itu berkomitmen untuk membayar kembali 100% ya teman-teman Ketika peminjam gagal bayar, Polaris akan menanggung semua kerugian dari gagal bayar Dari gagal bayar teman-teman semua Nah sambil mengembalikan jumlah pokok yang sama kepada pengguna Polaris juga akan membayar 50% dari pendapatan pinjaman untuk mengkompensasi ya teman-teman Jadi teman-teman untuk menggunakan aplikasi ini sudah jangan khawatir lagi ya teman-teman Nah ini adalah aplikasi yang sudah dipercaya ya teman-teman Disini insya Allah akan selalu berkomitmen untuk menjaga kenyamanan dari teman-teman semua yang menggunakan aplikasi dari Polaris ini ya teman-teman Nah terus apa lagi ya saya akan jelaskan buat teman-teman itu informasi penting yang insya Allah penting ya Nah terus disini nah ini adalah siklus dari pinjaman ya teman-teman Nah disini ada siklusnya perputaran modal ini pinjaman 1 hari ini misalnya dana dapat dipinjamkan seperti ini ya teman-teman Nah ini 8 hari disini ada disini aman ya teman-teman nanti teman-teman akan ada yang namanya ototifikasi pinjaman dari bank Ototifikasi bank pokoknya aman ya terjaga semuanya disini terus apalagi ya Nah disini ada contoh misal teman-teman meminjam sebesar 700.000 ditambah pendapatan bunga suatu hari yaitu 31.500 ditambah hadiah tambahan 10% 70.000 total dana sebesar 801.500 ya jadi Peminjam maksudnya peminjam ya yang meminjamkan uangnya nanti teman-teman akan bisa meminjam ada total 801.500 Tutorial penarikan sangat cepat dan akan masuk ke rekening bank dalam waktu 2 jam ya teman-teman Nah ini ada proses penarikan caranya sangat mudah saya akan jelaskan juga dalam proses penarikan ini Nah ini ada masuk ya teman-teman Nah ini adalah tadi program referral ya teman-teman jadi teman-teman hanya Meninvite teman-teman untuk bergabung nanti teman-teman dapat penghasilan dari sini ya teman-teman Nah ini ada penghasilannya nanti akan digaji harian Rp40.000 untuk asisten yaitu mencari dua anggota teman Ini lima anggota teman terus sampai level presiden ini saya nah ini ya teman-teman maksud saya tadi Asisten dua anggota mengifat dua anggota staff lima anggota pengawas 10 anggota disini sampai ke tingkat presiden Yaitu 700 anggota ya teman-teman jadi teman-teman bisa mendapat gaji harian sebesar 7.600.000 ya teman-teman Nah oke sekarang saya akan membuktikan disini saya akan menarik penarikan dari aplikasi Polaris APP ini ya teman-teman Disini saya ada total saldo sekitar 300.000 nah disini saya akan membuktikan kepada teman-teman Sebelumnya disini ada catatan peminjaman nanti teman-teman meminjamkan uang disini ada catatannya Jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk meminjamkan uangnya dan uang dari teman itu yang hasil meminjamkan Teman-teman nanti akan untung ya teman-teman nanti baliknya semakin banyak Nanti teman-teman tadi saya sudah saya jelaskan misalnya teman-teman meminjamkan uang sekitar 700.000 ya sebentar nih saya lihat lagi disini Nah misalnya teman-teman nah ini kan ada bunga pinjaman ciklus pinjamannya seperti ini ya teman-teman Misal teman-teman meminjamkan modalnya sekitar untuk 7 hari atau apa 30 hari nanti akan dapat bunga berapa Nah ini adalah pertama kalinya penggunaan baru memberikan pinjaman sebesar 700.000 Pinjaman untuk 1 hari bunganya 4,5% dan tambahan 10% dari jumlah pinjaman akan diberikan Pinjaman sebesar 700.000 ditambah pendapatan bunga 1 hari 31.500 ditambah hadiah tambahan 10% yaitu 70.000 Total dana sebesar 801.500 ya teman-teman wow sangatlah menguntungkan ya teman-teman Oke teman-teman disini langsung saja mungkin penjelasan saya ini sudah sangat detail ya sudah sangat jelas Mungkin teman-teman buat yang teman-teman masih bingung bisa langsung aja komen di kolom komentar di video saya ya teman-teman Nanti insya Allah saya akan balas satu-satu Jadi ini hanya review saya buat teman-teman review yang paling penting itu adalah review dari teman-teman sendiri dan teman-teman bisa menilainya ya teman-teman Jadi saya tidak bisa menilainya dan teman-teman lah yang bisa menilai dari kinerja aplikasi ini bagus atau tidaknya ya teman-teman Jadi teman-teman bisa langsung coba aja sendiri ya teman-teman ya Nanti teman-teman akan bisa menilai oh bagus ternyata aplikasi Polaris ini ya Kalau saya sendiri saya bilang bagus untuk aplikasi Polaris ini sangatlah bagus untuk memudahkan kita buat teman-teman yang bingung meminjamkan Di sini adalah tempatnya peminjaman yang sangat mudah tidak perlu jaminan Teman-teman bisa meminjam uang di aplikasi Polaris APP ini ya teman-teman Aplikasi terbaik nomor satu ya teman-teman Ini adalah karya anak bangsa Indonesia ya teman-teman Oke langsung saja disini saya akan membuktikan saya akan menarik saldo saya disini ada 300.000 langsung aja penarikan total 300.000 yang dapat ditarik karena saya hanya mempunyai saldo 300.000 ya teman-teman Oke 1 2 3 oke teman-teman Disini saya sudah menuliskan 300.000 ya teman-teman Teman-teman bisa melihat disini Nah ini saya nominal penarikan sebesar 300.000 rupiah ya teman-teman Karena disini saya punya saldo 300.000 rupiah Nah disini teman-teman mudah saja setelah memasukkan jumlah penarikan dari saldo teman-teman Bisa nanti teman-teman berhasil menginvite teman-teman untuk gabung disitu nanti akan dapat gaji ya teman-teman Akan langsung masuk ke saldo teman-teman Nah disini saya akan membuktikan saya akan menarik saldo yang sudah saya punya disini ya Dari aplikasi Polaris APP ini ini adalah saldonya 300.000 Langsung saja saya tarik sebesar 300.000 nama akun bank saya Ini saya tulis nama akun bank saya Wahyu Joko Triyono Subroto Oke Terus disini masukkan nomor rekening ya Nomor kartu bank itu adalah nomor rekening ya teman-teman Disini tulis nama saya wahyu Joko Triyono Subroto Oke Sudah benar ya teman-teman Nah disini saya akan memasukkan nomor rekening saya Oke sebentar ya teman-teman Disini saya akan copy dulu nomor rekening saya disini Ini nah ini nomor rekening saya ya teman-teman Nah ini adalah nomor rekening bank mandiri saya Saya akan copy dulu Saya langsung aja Disini akan masukkan disini saya masukkan ulang ya teman-teman Tadi karena gak boleh keluar dari aplikasi ini Nah ini saya masukkan ulang Nah pastikan teman-teman memasukkannya dengan benar ya teman-teman Wahyu Joko Triyono Subroto Oke sudah benar untuk nama saya Untuk nomor rekening saya sudah benar juga 5846 oke langsung saja disini teman-teman bisa masukkan pilih bank Nah disini teman-teman bisa memilih bank Disini ada banyak bank lokal ya teman-teman Ada BPD Maluku BPD Bungkulu disini lengkap ya teman-teman Jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk mencairkan dari saldo di aplikasi Polaris ini ya teman-teman Oke disini saya langsung pilih bank mandiri Karena bank saya ini adalah dari bank mandiri ya teman-teman Oke setelah itu saya langsung aja klik konfirmasi disini Nah disini tertuliskan nominal penarikan 300 ribu Biaya penanganan 9 ribu ya disini Jadi nominal penariman sebenarnya 291 ribu atas nama Wahyu Joko Trionus Broto nomor kartu bank seperti ini Oke udah benar ya langsung saja klik konfirmasi ya teman-teman Oke disini tertulis penarikan berhasil Jadi sudah selesai ya teman-teman Jadi disini teman-teman tinggal tunggu saja Sekitar prosesnya 2 jam ya teman-teman Oke disini jumlah saldo saya sudah 0 ya teman-teman Jadi Di sini saya sudah menarik dari hasil saldo saya Nah ini status biaya penanganan dari RP 9 ribu penarikan tunai The booking system 300 ribu Nah jadi teman-teman disini Teman-teman masuk ke rekening teman-teman itu sebesar 291 ribu Karena disini ada biaya penanganan ya teman-teman 9 ribu jadi dipotong oleh biaya penanganan itu Oke setelah itu disini apa ya Nah ini ada informasi penarikan tunai Sedang ditarik ya teman-teman 300 ribu Disini tertulis cukup jelas Jadi teman-teman tinggal menunggu saja selama 2 jam ya Maksimal Untuk uang masuk ke rekening kita ya teman-teman Oke disini sudah saya 0 Tidak bisa menarik lagi karena saya sudah tidak punya saldo disini Nah disini Oke Oke teman-teman buat teman-teman yang mau mencoba aplikasi ini bisa langsung saja Untuk link aplikasinya di kolom deskripsi video ini ya teman-teman Nanti saya akan berikan linknya supaya teman-teman bisa mudah untuk Mendownload aplikasi Polaris ini ya teman-teman Oke Mungkin cukup sekian dulu video dari saya Review dari saya ya untuk mereview aplikasi Polaris ini ya teman-teman Mungkin sudah cukup jelas disini Nah ini ya teman-teman Nanti link download aplikasi ini Teman-teman Untuk mendaftar teman-teman bisa langsung klik link di kolom deskripsi ya teman-teman Jadi saya untuk memudahkan teman-teman daftar aplikasi Polaris ini ya teman-teman Oke mungkin teman-teman yang mau ditanyakan langsung saja di kolom komentar ya teman-teman Disini Tinggal menunggu 2 jam ya teman-teman ya Mungkin saya akan buktikan mungkin Saya akan menunggu waktu 2 jam mungkin ya teman-teman Nanti videonya akan saya sambung ya teman-teman Oke Ini di jam 9 lewat 26 ya teman-teman Mungkin saya akan sambung video ini setelah uangnya masuk ya teman-teman Oke Oke teman-teman Alhamdulillah aplikasinya Ini saya ternyata setelah saya matikan rekaman tadi Saya cek di bank ATM saya ternyata langsung masuk ya teman-teman Wow sangat cepat sekali ya teman-teman Oke saya akan buktikan langsung ini tadi kan jam tanggal 12 ya tanggal 13 ya teman-teman Di jam berapa itu saya lupa tadi saya akhir Mengakhiri dari rekaman saya teman-teman ini real ya teman-teman Jadi aplikasi ini terbukti membayar ya teman-teman ya terbukti Bisa melakukan pinjaman bisa melakukan Bisa mencairkan dari seldo yang kita punya disitu ya teman-teman Wow ini mungkin saya rekomendasikan untuk teman-teman semua bisa coba aplikasi Polaris ini ya teman-teman Aplikasi pinjam dana yang tanpa ribet Tanpa jaminan Jadi teman-teman bisa meminjamkan uangnya Tau bisa meminjam uang di aplikasi Polaris ini ya teman-teman Oke disini saya akan buktikan di ATM bank mandiri saya ya teman-teman Disini saya perlihatkan nah ini ya teman-teman Ini teman-teman kalau enggak percaya saya akan logout lagi Oke saya akan masukkan lagi disini Nah disini adalah bank ATM saya Nah ini ya teman-teman ada transfer dari tanggal 13 bulan 4 2021 ini ya teman-teman sesuai Oke ya dengan ini ternyata setelah saya matikan rekaman jadi saya sudah akhiri ya ternyata setelah saya lihat HP Oke saya langsung masuk nih uangnya ya teman-teman jadi dalam enggak sampai dua jam ya teman-teman langsung masuk Hanya dengan hitungan menit atau hitungan detik ya teman-teman Nah atas nama MCM in-house nah ini atau saya lebih leluasannya bisa langsung aja di web sini ya teman-teman Oke ini ternyata aplikasinya recommended ya teman-teman Langsung masuk ya Sekarang teman-teman Oke teman-teman ini adalah Abang ATM saya disini teman-teman bisa lihat nah ini langsung masuk ya teman-teman In-house GS customer service nih ya Mungkinnya GS ini nah ini adalah udah masuk sejumlah 291.000 ya teman-teman Ini saya tanpa direkaya saya teman-teman tanpa tipu-tipu ternyata aplikasi ini sangat recommended Ya teman-teman ini saya mencairkan saldo saya di Polaris APP ini tidak sampai dua jam ya teman-teman langsung masuk Hanya dalam hitungan detik ya teman-teman serius ini saya ini tadi saya udah kasih tahu ya tanggalnya sama jamnya Pada saat saya mengakhiri rekaman tadi ya teman-teman ini adalah video sambungan dari rekaman yang saya tadi Saya kira itu saya lama menunggu dua jam ya teman-teman jadi saya matikan dulu untuk rekamannya Rekamannya gitu ya teman-teman jadi sekarang ini saya sambung lagi dari video saya yang saya buat tadi ya teman-teman nah ini Ini total yang saya terima 291.000 dari aplikasi Polaris APP ini ya teman-teman saya coba cek lagi di aplikasi Polaris APP Oh ternyata aplikasi ini sangat-sangat recommended ya teman-teman teman-teman wajib coba langsung saja ya teman-teman nah ini ada pemberitahuan teman-teman penarikan 300.000 pengajuan penarikan Anda telah berhasil BIA admin bank sebesar 9.000 dan 291.000 rupiah telah disertorkan ke rekening silahkan periksa akun Anda Oke teman-teman ternyata sudah masuk ya teman-teman disini nah ini udah masuk kita coba lihat penarikan tunai penarikan berhasil sekarang ya teman-teman informasinya statusnya sudah berubah menjadi berhasil lebih tarik sebesar 300.000 dipotong biaya ADM sebesar 9.000 jadi total masuk di bank saya sekitar 291.000 rupiah ya teman-teman disini aja catatan yang kita bisa lengkap pendapatan catatan pinjaman catatan peminjaman disini sudah lengkap semua ya teman-teman Oh ini saya ingin meminjam nah disini teman-teman bisa minjam uang disini teman-teman bisa tulis saja disitu ya teman-teman sangatlah mudah ya disini teman-teman bisa nanya di customer servicenya disini mungkin lagi jam bukan jam kerja jadi tidak bisa mungkin pada saat jam 9 pagi atau jam 8 pagi ya teman-teman Oke teman-teman di begitulah review aplikasi dari saya Polaris ini saya bisa menilai untuk saya sendiri ya teman-teman ini recommended buat teman-teman coba langsung download aplikasi Polaris ini untuk link download aplikasinya di link kolom deskripsi ya teman-teman di video ini dia klik saja kolom deskripsi nanti disitu ada link untuk mendaftar aplikasi di Polaris app ini ya teman-teman sangatlah recommended ya teman-teman apalagi teman-teman untuk meminjam uang untuk kebutuhan teman-teman bisa pinjam disini ya teman-teman yang penting teman-teman bisa mengikuti syarat yang sudah saya jelaskan tadi atau teman-teman kurang jelas bisa langsung baca-baca disini ya teman-teman atau nanti saya akan kasih award yang ini paling ini ke link deskripsi ya teman-teman bisa baca ulang teman-teman untuk benar-benar baca dan teman-teman bisa menilainya sendiri karena kepuasan itu ada di teman sendiri dan teman-teman lah yang bisa menilai bahwa aplikasi ini bagus atau tidaknya teman-teman yang bisa menilai ya teman-teman Oke cukup sekian dari saya ya mungkin ada salah kata mohon di maafkan apabila ada kekurangan saya mohon maaf ya teman-teman apabila ada yang tidak mengenakan untuk teman-teman semua saya mohon maaf saya hanya mereview sedikit informasi dari saya apabila ada apa ada risiko bisa ditanggung oleh teman-teman semua ya kalau saya yang menilai aplikasi ini recommended ya teman-teman karena saya saja mencairkan tadi tidak sampai 2 jam hanya hitungan berapa detik langsung masuk ya teman-teman itulah buktinya ya tadi saya punya saldo disini 300.000 saya tarik ternyata cepat ya saya kira lama ya teman-teman tadi saya makanya saya stop untuk rekamannya ternyata cepat ya teman-teman Oke mungkin sekian dulu dari saya YGTS mohon maaf apabila ada kesalahan sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe like komen dan share ke sosial media teman-teman terutama di Facebook ya teman-teman Oke sekian dari saya YGTS wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye semoga video yang saya buat bermanfaat untuk teman-teman di luar sana Terima kasih Hai saya Wahyu JTS undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye peace